Gue sama temen temen tepat gak tegeron setahun setengah Setahun setengah? Pada saat gue main bareng Howdy Ngobrak, ngobrak, ngobrol ngaca Ngobrak, ngobrol ngaca Yes, gue overmanisokin balik lagi di ngobrak, ngobrol ngaca Kali ini bersama seorang buzzer bubur palapah Ada Cing Abdel Sehat Cing? Alhamdulillah, lo gimana sehat? Gambung aman? Sekarang gue minum susu kedele Gak bisa kopi lagi Gak bisa kopi ya? Iya, emang gitu Cing katanya Karena ini umur-umur lo itu, umur-umur lagi nanggok hasil kebiasaan muda Gaya hidup zaman dulu Iya Lambungnya kena, udah ketahuan lo ngapain aja berarti waktu muda Ampas-ampas ya Ampas-ampasnya lagi pada nongol nih sekarang Tapi Cing Abdel tadi kita sempet ngomong Lambung juga kena juga ya? Kena, lever kena Semuanya itu dalam batas ini par Misalnya ini masih toleransi Nah gue sedikit ya di bawah ambang kemiskinan Terus berarti ini dong Cing Apa namanya Tadi sempet ngobrol juga tuh Kalau misalnya makan bubur kan kita ngadain kacang Kacang, kacang kedele Kacang kedele Itu kan bikin asam lambung Wah Kontan dengan itu Parah, gue makan gado-gado langsung Ya Nah makanya gue sebelum makan bubur palapa Pagi gue Ngunyah milanta dulu Ngunyah milanta Sebagai sobat milanta udah Ini ngomongin bubur palapa nih Iya Emang tiada banding itu Cing Iya Menurut Cing Abdel? Iya Karena gue memang penyuka bubur tapi yang rasa kampung Yang gak pake telur, udah gak pake aksesoris semacam-macam Keju-keju Keju-keju Enggak Jadi menurut gue bubur itu yang enak karena gue tinggal di pisangan kan Di perkampungan Betawi Itu bubur yang enak tuh ya bubur yang kayak di pisangan Oke Iya isinya kacang, ayam, cakwe tapi gue gak pake cakwe Emang gak doyan? Emang gak doyan Ayam, kacang Kacang banyakin tuh Kacang banyakin sama sambalnya gurih Kalau di Twitter kan tuh Iya Banyak kan tuh Iya Oh Jadi gue nemu yang paling enak emang disitu udah Dan gue gak pernah lagi nyobain bubur lain Kecuali sekali diajak Uus di Bandung Iya Ah anak kan palapa Uus Palapa ada debat tuh ya Ada debat Ada debat Karena kan selera no debat Iya dong Sebenernya Gak bisa dibanding-bandingin Dibanding-bandingin Yang namanya selera ya Iya Ampe waktu itu interview sama yang punya-nya Iya Siapa namanya? Padarko Padarko Iya Itu gimana tuh cing? Kan selama ini kan ngebasing Ibarat kata kayak ngebasing ikhlas gitu kan Iya Soal bubur palapa Iya Akhir orang pada ngeh Iya Si Padarkonya gimana tuh? Kayak dia Gila banyak kontrakannya banyak si aku Jadi gue pernah di sama dia di Dia tuh taruh duit tuh di tas pinggang Kalau selesai jam 9 jam 10 Ini gue bayarin 12 juta tas pinggang lo Gak mau dia Emang kenapa? Dalamnya duit semua Berarti lebih dari 12 juta dia Iya betul Turang aja ya Iya betul Ampe orang-orang tuh pada Wah gue kesini gak gara cing apel di twitter Iya Gitu Iya dia Kalau menurut dia sih memang jadi rame Maksudnya gak tau jadi dateng terus atau enggak Iya Ngaruh lah ya Tapi pelangganya tuh dari yang jauh-jauh ada Dateng untuk nyobain apakah dia balik lagi atau enggak Gue gak tau juga sih Iya Tapi yang pasti memang Padarko Dari jualan bubur itu Sejahtera lah hidupnya Iya Cuman kan kita ngeliat gini Pak Orang bilang Omset perharinya itu Gede gitu 4-5 juta dan Jualan dari jam 6 sampai jam 9 doang Nah orang tuh banyak yang Wih enak banget Padahal kan dia kerja 24 jam sehari itu Iya Nyapinnya Iya dagangnya sih jam 6 sampai jam 9 Iya Tapi pulang dari situ dia harus belanja ke pasar Istirahat sebentar harus masak lagi Jam gue harus bangun Itu yang orang-orang ngeliatnya Enggak dilihat disitunya Itu kayaknya emang manusiawi ya Orang ngeliat yang enaknya aja Betul Cuman gak mau ngikutin prosesnya Iya Dikata talent ya Iya Jam 6 sampai jam 10 Itu aja gitu Iya Iya Masih sering telat lagi Iya Bayalan mandek lagi Iya Mandek sih Enggak cuma jadi tabungan Iya Kalau ada bayaran mandek Terus ada yang Nasihatin gue Ya anggap tabungan aja deh Tabungan tuh bisa kapan aja Kita ambil KTM Kita lagi BU nih misalnya KTM kita ambil Ambil narik gitu Kalau ini kan kita harus ngemis Tapi ini seru si Cing Abdel nih Apa namanya Kalau kita ngeliat Cing Abdel kayaknya hidupnya gak neko-neko gitu Gitu-gitu aja gitu kan Santai Apa emang keliatannya gitu Apa gimana Cing Kayaknya sih keliatannya aja Lo ngeliat itu gak neko-neko santai Atau Ini anak ngeberkembang aja gitu Santai Dalam Martin kayak Yaudah Menjadi Cing Abdel aja Iya Ada masa-masanya Pada saat gue pengen Pengen ini Pengen itu gitu Tapi sekarang kayaknya Seumur-umuran gue tuh Hampir rata-rata Temen-temen gue Yaudah Kita jalanin hidup Asal rumah bahagia Kita ikut bahagia lah Iya bener Asal anak Istri bahagia Kita ikut bahagia Karena kan kebahagiaan Kalau seorang bapak ya Lu belum bawa-bawa sih ya Belum Belum ya Anak dulu ya? Tiga ya? Anak tiga Tiga Cewek semua Cewek semua Kebahagiaan gue nih Sebagai seorang bapak itu adalah Supaya Bisa ngeliat Anak bahagia Jadi sejatinya itu Kalau gue bahagiaan anak Itu sebenarnya gue lagi Ngebahagiaan diri gue sendiri Gitu Karena begitu ngeliat anak bahagia Kayaknya gue lebih Bahagia Sama seperti Konsep ngelawak gak sih? Cing Misalnya kita ngelawak nih Ngeliat orang ketawa Kita juga ikut bahagia Ada energi yang lebih Energi yang lebih Pengen bikin orang itu ketawa lagi Sama deh Kayak gitu Ada Energi yang lebih Pengen bikin anak Bahagia lagi Kalau istri kan bisa Cari lagi kan Kalau dia ngumpat Kalau dia ngumpat Iya Masih cari dulu Tinggal pasar minggu Tinggal pasar minggu Paling gede tuh Anak SMP Anak sekarang 20 tahun 20 tahun ya? Dari istri yang pertama Tapi Dia tinggal sama Sama istri yang pertama Sekarang ini gue istri yang Kedua Tapi gak berbarengan nih Yang istri yang Sekarang ini Anak Umur berapa sih Latisha ya? Baru masuk SMP Lagi SMP 5 SD Lagi SMP Oh sekarang cepet ya SMP Emang segitu Parlo aja gak punya anak Jadi lo gak tau Itu matematika mudah itu Masuk SMP jam Umur 6 Tambah 6 tahun 12 SMP Karena bukan dunia lo kali ini Radio Iya Yang horor-horor ya kalau misalnya Radio SK ya Tapi gue bukan siaran yang horor-horornya Ada Gue siaran pagi Pak Pagi Ini SK yang Waktu abis di Sultan Agung ya? Haji Pengen tuh Gue justru sebelum di Sultan Agung Paku Buwono Paku Buwono Jadi SK itu Pindah-pindah Dan semuanya Adalah Pertama di Paku Buwono Raja tuh dia Pindah ke Manggarei Sultan Agung Raja juga Pindah ke Haji Peng Tokoh masyarakat Nah Haji Peng tuh pas Kalau gue udah gak di Haji Peng Udah pas di Paku Buwono Paku Buwono dan di Manggarei Sultan Agung Radio SK tuh bisa dibilang Satu-satunya radio yang sangat berkarakter Yang kita gak temuin di radio jaman sekarang nih Dulu lawak Sampai ada pelesetan kan suara kejayaan Jadi senyum dan ketawa Dan si SK-awan tuh solidnya luar biasa Iya Iya bener-bener Bener gak sih jaman dulu radio itu penyiar Rockstar banget Iya Iya Penyiar itu kan Masing-masing punya banyak Karena belum ada internet Belum ada begitu denger suara Masing-masing punya Pendengar itu punya imajinasi sendiri-sendiri Ngelepon lah paling ini Telepon-teleponan Sama penyiar juga punya imajinasi sendiri Terhadap pendengar Wah suaranya enak Iya Biasanya kan pendengar suara merdu Wajah menipu Iya Bener Pagi waktu di Paku Buwono Siarannya sama siapa? Siarannya tuh berdua ganti-ganti Ganti-ganti Itu semuanya ganti-ganti Kecuali acara lawak Acara lawak itu udah ada Apa slotnya sendiri Rabu Bagito Misalnya gitu Terus ada Empat sekawan Ada Diamur Segala macem Mas kawan tuh Derry Ginanjar Komar Komar Terakhir Eman ya Terakhir Eman ya Yang gabung ya Iya Pagi Waktu jadi penyiar radio nih Hal yang apa nih Kalau cerita-cerita horor mungkin udah banyak ya Iya Iya banyak Kalau dari pendengar yang paling lucu nih sama pendengar tuh gimana Ada yang cerita dikirimin makanan katanya Iya Waktu itu pernah nih gue pernah ngirimin Cing Abdel Gue baca thread di kaskus Gue baca thread di kaskus ada tuh Jadi ya sekawan pada ngumpul Iya Gue pernah apa namanya Amat Cing Abdel bawain makanan Ada yang bilang kayak gini Pernah berantem sama Kijang Terus pas keluar tentara gitu Iya 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 Bener tuh Iya Jadi Bukan Kijang Jadi gini nih Wah gue lagi jalan naik mobil sama Cing Abdel Gue nih Berantem nih Di perjalanan Terus namanya Darah Muda ya Emosian aja gitu Disusul sama ini Apa namanya Kayak bis 3 per 4 lah gitu lah Iya Mini beskitu ya Iya mini beskitu Namanya Darah Muda gitu Itu sosokan terus Begitu dia lewat Gue ketok tuh pake ini Pake kursi Apa Kunci Kunci mobil Kunci roda Iya kunci stir ya Kunci roda Oh kunci roda Kunci roda Taruh disini gitu Kan siap-siap dulu lagunya Lu juga gue yakin lah Pasti ada buat gitu-gitu kan Mau dipake kapan Kayak gitu yang kita siapin Iya gitu kan Bukan buat mogok Bukan Buat taruh aja Buat taruh aja gitu Iya Jadi begitu disalip tuh Darah Muda Apa namanya Bergejola Iya Jadi gue salip lagu Terus gue pecahin dah itu Kacanya pecahin Pas Lampunya kan Oh lampu Karena mobil gue saya dan Jadi pas lampu gitu Iya Sama dia dipalangin Turun antar jemput Karyawan TNI Diletek agung gue inget gitu Ampun malu banget Di gebukin Parah abis gue Di gebukin Waduh Depan cewek Iya Sosok-sosokan sih loh Iya artinya memang bener Kita jangan ngambil keputusan Saat emosi Bener-bener Itu pelajaran Pelajaran Tapi masa muda kan pasti Ngelewatin Harus ada lah yang kayak gitu Tapi kalau bisa Jangan yang begitu dah Antar jemput AL Tapi bukan karyawannya Karyawannya Sipilnya kan Ada gitu Ya tetep aja Tetep para Dia kan temennya Tentara Semua lah Kita apa kan temennya Itu pendengar Rambet tahu loh Cing Iya ya Diceritain tuh Cing gimana Cing Karena waktu Gue terakhir di Radio SK Ada lagi nih SK Tahun 2000an 2003 Nah gue ada lagi tuh Siaran lagi pagi Salah satu penyiarnya tuh Ngehe emang temen gue tuh Namanya Ade Amaro Jadi dia itu Ngebuka Ini apa namanya Ngebuka request Cerita tentang Abdel Tapi lo kirimin Sepatu Adidas Ada par yang ngirimin Orang gue aja ada yang Dpein motor Oh iya Iya Zaman dulu tuh ya 24-2005 dah Oh 2000an tuh Tahun 2000an Karena gue Cerita diceritain Si Ade Amaro Orang kaya dia Berangkat Siaran Pake mobil Nah gue tuh Cerita gue Naik 300 Naik 57 Berhenti di Ada yang kasihan Didepein motor Gue beli thunder Tuh gue inget banget Yang dpein si pendengar Si pendengar Sampe mau dpein motor Gue bilang Gila ya Terus keyboard rusak Iya Kibboard Bukan keyboard Oh yang lagu-lagu tuh Kan gue siaran tuh Sambil nyanyi-nyanyi Keyboardnya rusak Gak ada bunyi-bunyi Dikirimin keyboard sama Mau pendengar Gue bilang Masih ada no keyboardnya Di Cittayem Kalau rumah pada Toto Iya Segitunya pendengarnya Kalau makanan biasa lah Sekarang masih begitu gak Pak? Udah gak Udah gak paling makanan doang Makanan ya Iya makanan kopi gitu Kalau zaman dulu Emang segitunya Karena kan media kan Terbatas Terbatas Pada internet Iya iya Kalau sekarang kan yaudah Yang youtuber-youtuber Ape-ape gitu Dulu tuh si burangnya Kalau gak TV ya radio Radio Antara dua Nungguin Memang siaran radio tuh Ditungguin gitu Iya bener Ampe Direkam-rekamin di kaset Iya bener Ada juga Yang ngerekam-rekamin kaset Makanya gue sekarang Ngincing jadi penyiarnya Kalau misalnya masuk Memotong lagu Jangan cuy Zaman dulu gue mau ngerekam nih Nerekam lagu Penyiarnya masuk gue sebel Lagi ngerekam Tiba-tiba Ya penyiarnya masuk Zaman dulu enak tuh Siaran kita kan Apa namanya sumber lagu Banyak ya Radio Kalau sama cewek tuh Enak tuh Kerekamin Bikin mixtape Bikin mixtape Sesuai dengan Dengan nama depannya Sari Gue cari es dulu Sama Still loving you Jadi kayak romantif Gombal penyiar Iya Begitu semua berarti ya Iya Sama Tapi Cing Zaman dulu kan Teknologi Nggak kayak sekarang Masih kaset tuh Cing dulu Gue masih kaset Gue masih kaset Begitu pindah ke Pasaraya di Sultan Agung Udah peralihan ke CD Tapi gue lebih banyak Masih pakai kaset Jadi kalau misalnya lagu tuh Ditandain tuh Dipakai pensil Tandain langsung ceklek gitu Jadi gini Kita masukin kaset nih Kita cari Ini aja Lagunya Dari awal Begitu Nyala kita harus dengerin nih Kita matiin Kita keluarin Terus kita puter sedikit Ngekset Karena udah bunyi Nah itu udah di Makanya dulu sering banyak yang Salah Salah lagu Muter lagu Karena memang manual Manual banget tuh Iya Kalau iklan atlips gitu-gitu Sama Kaset juga tuh ya Kaset juga Dan atlips gak ada yang direkam Sekarang banyak yang rekam kan Iya Tapping gitu ya Iya ditapping Itu live dulu semua tuh Live semua atlips Gokil Ya iklannya banyak banget kan Berarti tuh Ada ratusan kaset berarti Yang satu menitan gitu Oke Berarti Si Penyiar Megang konsol Yang operatornya ada lagi gitu Ada Dulu begini aja nih Operator tuh disitu Pokoknya kita tinggal ngomong lah Bukan single operation Kecuali tapping Tapping kita kerjanya sendiri Oke Kalau live ada operatornya Oh tapping tapi rekamnya kaset juga Iya Kami dikaset juga Untuk Untuk ngirit tuh Kaset tuh ternyata bisa dihapus Ada alatnya tuh Iya ada Ngek Udah kosong Iya iya Cuma kalau gak salah Berapa kali gitu ya Iya Baru gak bisa Kokil Zaman dulu tuh Penyiari Terus kalau ada lagu ngetop itu susah Karena kasetnya kan cuma satu Kasetnya cuma satu Jadi rebutan Kalau sekarang kan Satu file bisa dipake sama semua orang Kopi-kopi Kopi стapan aja Zaman dulu guys itu sebiji Iya satu Dapat dari Apa namanya Kayak musika Dari Apa tuh Label-label gitu ya Dia Kasih dalam bentuk Kompilasi juga Ada beberapa lagu Yang diisit Misalnya Satu lagu Lagu A Lagu B Lagu C Ini lagi live Pake lagu A kan kasetnya dipake Kita mau tapping yang ada lagu B Susah jadi nungguin dia dulu Jaman dulu tuh Tadi sempet disinggung Bagito Apa Si Miing itu sempet Jadi manager station ya Saat gue di SK Dia itu station manager Station manager Nah banyak banget nih penyer-penyer nih Salah satunya adalah CS nya Bang Abdel Apa namanya temon Temen yang monyet Temen yang monyet Aslinya tuh Dia gak marah Karena dia bukan monyet Temen yang monyet Ketemunya di SK tuh Ketemu di SK Nah ini kocak nih Temen emang kocak ya Jadi pada satu saat Gue keluar dari di Manggarai Gue keluar lift Terus harus Sebelum masuk ke studio itu Harus ngelewatin Meja satpam Temen lo disitu Itu kan gue belum tau Gue masuk Ini satpam baru kali Gitu ya Udah gitu Selesai terus lo malah kenal Terus gue cerita Dia mohon lo Waktu gue pertama ketemu Gue pikir nih Satpam baru nih Gata temen Gue juga nyangka lo Satpam lama Sama-sama satpam Tapi siaran bareng tuh ya Siaran bareng Temen itu masuk SK Sama temen-temennya Dari Psikologi UI Punya acara di Radio SK Acaranya bungkus Si temennya masih Tetap main di SK Gitu Jadi Sering Main lah Lucu Anaknya gue ajak Siaran untuk nemeni Nemeni lama-lama Siaran bareng Siaran bareng deh tuh Sampai punya program TV Berdua Abdel Temon Disitu tuh bisa dibilang Untuk Anak-anak yang 2000an baru tuh Batu loncatan tuh ciknya Sitkom itu ya Karena Kalau diitung itu Nah itu juga sebenarnya Tonggak gue Masuk ke TV tuh Jadi lama juga gue masuk Radio di 89 Masuk TV baru tahun 2007an 2007 ya Lama juga gitu Awalnya Adalah Gue kan dulu pernah ikut Di Indosier tuh ada Namanya Republik BBM Republik BBM itu acara Ceritanya audisi menteri Di sebuah negeri Iya Nah gue ikut disitu Yang ada Butep juga ya Tovek Safalas Tovek Safalas Tovek Safalas Denny Chandra Calontong Kelik Pulipurara Nah gue Ikut tuh disitu Gue bisa masuk disitu Karena Acara itu membutuhkan Orang gak terkenal Tapi bisa ngomong Salah satu produsernya Ada yang dengerin gue di SK Jadi gue diundang Kesitu Ternyata Masuk sama bercandaan gue Jadi akhirnya Gue diajak terus Sampai satu saat Ada acara Mama Dede Gue diajak lagi tuh Setelah itu Di Indosier Ada acara yang namanya Super Soulmate Itu kayak Afi-afi gitu loh Pencarian bakat gitu Pencarian bakat Tapi Artis Ngajak temennya Gitu Nah gue diajak deh tuh Gue ajak temen Nah sampai sekarang Itu masih jadi Perdebatan pak Karena menurut temen Dia yang artis Gue yang temennya Jadi ada disitu Karena dia Dia ngerasa Dia yang artis Artis gue nih Dalal gue ajak dulu Sama Gue juga Gue ngajak Gue rasa gue yang artis Ini masih perdebatan nih Masih perdebatan Ini antara ayam matelor ya Iya Kayak gitu ya Tapi tuh Seru sih Maksudnya Kalau kita ngomongin Balik KKS gak Banyak banget penyiar-penyiar Ya akhirnya Jadi pelawak Jadi yang di TV Sebut saja adalah Bagito Bagito Miing Nah Unang Didin Iya Terus ada Patrio Patrio Ulfa Ulfa kemana cingkareng cingkareng Ulfa jadi ibu rumah tangga Kayaknya Oh gitu Tapi di Indonesia Tapi di Indonesia Oh Dulu kan Kalau di luar negara kan Housewife Iya bener Dia kan rumah tangga Iya Iya Dulu Ulfa Taufik Savalas TV dimana-mana Dia tuh buka Iya 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 Bener Dia berdua Sampai Taufik meninggal Iya Digantikan sama Olga Ulfa sama Olga Kemana-mana Iya Oh sekarang Udah gak ke TV lagi Enggak Udah enggak Ibu rumah tangga aja Ibu rumah tangga aja Terakhir gue tahun 2012 tuh ketemu dia Masih MC bareng Dia bilang dia memang Mengurangi Memang dia yang mau katanya Oh Oke Dulu ada Yaser ya Yaser ada Sekarang jadi dosen Interstudy Di Interstudy Iya Kocak juga tuh Kocak gitu Katanya ngajar Tetep kocak Kocak Emang-emang Kocak dia Sebenernya dia Menurut gue Apa namanya Komedian yang potensial Itu sih Secara tampilan udah komedian Iya Udah lucu gitu Dia memang lucu ya Omongannya juga Nge-nge Sebenernya Jadi emang nasib-nasiban sih Ngetop ini Terus sama ini Kabasah 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 itu Salah satunya ada yang bareng gue Moody Moody yang Yang kegep Stand up juga nih Stand up juga Gitar-gitar Gue sampe sama Temon tuh dulu bikin grup bertiga tuh Namanya ATM Ada tapi mana Bukan Abdel Temon Moody bukan Ada grupnya tapi mana jobnya Oh bertiga tuh Bertiga gitu Gue inget banget sama Kabasah nih Sampe sekarang Gue ampe apal nih lagunya Dia pernah nyanyi lagu The Moved Nyanyi gini I just to call your name Jamu M Capsule Jamu terlambat bulan Disambung-sambungin Itu sebelum ada tim lo Di Iya dia Kabasah ya Kabasah Nah dulu gue memang Sama Temon juga bikin Itu bikin grup Parodi gitu juga Namanya Toilet Orkestra Plesetan dari Twilight Oh Toilet Ya itu tahun-tahun 93-94 Oh sambung-sambungin juga tuh Sambung-sambungin lagu juga Jadi memang Anak-anak SK itu memang Cuman Ngetopnya aja Kesalip orang terus Bang Rapik juga Bang Rapik ya Rafik dari Kabasa Kabasa ya Dari Kabasa karena anak-anak UNG Sekarang dia di Bos kita ya Oh di MRA MRA ya Mega Radio tuh Iya Iya dia Kan siaran juga dulu di Ii Radio Rafik kayaknya disitu dia Bang Rapik Goke Nah ini Ngomongin Mbak Gito Katanya sempat jadi manajer Mbak Gito Gue tahun 95 atau 96 lah Sampai 98 Bakinya Pak Basio tuh Basio Iya Pas Basio tuh Pas Basio Di RTTI Pem-pem 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 Bagito itu gokel menurut gue deh Kenal Dia Pelawak Apa namanya Grup lawak yang Dimanajer secara modern Karena gue ada disitu Jadi gue tau banget gitu Dia itu hampir kayak Apa ya namanya Perusahaan beneran lah Terkonsep gitu Terkonsep banget gitu Marketingnya terkonsep Terus juga secara produksi Juga dia siapin Karena dia selalu ada Jadwal tetap ada panggung Atau tidak ada panggung Dia itu hari Rabu latihan band Hari Kamis misalnya Kursus Bahasa Inggris Oh iya Iya Terus kursus politik Kursus ekonomi Iya Dia memang mendatangkan guru-guru Untuk dengerin aja Tahu ngerti Tahu enggak ya Tapi selalu ada sesi Datangin tamu Untuk teramahin mereka bertiga gitu Untuk knowledge berarti Iya untuk knowledge Makanya pada jaman itu Kayaknya Bagito memang Grup lawak yang paling Up to date Bahan-bahan yang gitu Betul Karena memang persiapannya Dia luar biasa Iya Termasuk Produksi si basunya itu Itu harus ada latihan Karena Bikin Mungkin Secara produksi Itu 80% Script 20% Apa namanya Improf Iya Jadi harus ada latihan Gak kayak Kalau sekarang kan Ketemu di studio aja tuh Hajar langsung Hajar Kalau dulu mungkin karena Masih weekly Semindu sekali Jadi waktu untuk Latihannya Prepare-nya lebih ada Tapi memang sangat Profesional Kalau misalnya kita dengerin Apa namanya Cing Terekamannya Warkop Yang suka nyeltuk-nyeltuk Itu Mi Ing Mi Ing itu dulu script writer Tapi untuk Kasino Oh kasino Tapi untuk kasino Dia kayak apa namanya Ghost writer gitu ya Iya Untuk kasino Sering bareng-bareng Jalan-jalan kemana aja Iya pada saat rekamannya Pasti diajakkan Ada beberapa filmnya juga Yang ada Yang ada Mi Ingnya Ya memang dia Orangnya Apa namanya Dibagi tuh Yang paling banyak Apa namanya Effortnya untuk Apa Belajar Segala macem Pergaulannya luas Dia luar biasa Dia kan Anggota DPR juga Iya sekarang Mungkin pelawak pertama Yang jadi anggota DPR DPR Karena Di DPR banyak pelawak Jadi Gue masuk nih Gue masuk ya Boleh-boleh Nah kabarnya Saat itu Grup pelawak Yang paling mahal Adalah Bagito Bener gak? Bener-bener Jadi Bayaran bakso ini Dia itu 52 juta Per 30 menit 52 juta? 52 juta Saat itu? Saat itu tahun 95 96 Wah gokil Gokil emang Emang gokil Itu kalau kurs mungkin sekarang Udah hampir 200 kali ya? Mungkin ya Karena Kalau gak salah itu Dollar 1.500 Apa 2.000 Wah lebih 200 juta lebih Kalau sekarang ma Iya Gokil 52 juta 30 menit Makanya Dibilang pelawak termahal Iya Ya emang bener Emang mahal Karena gue yang ngurusin kontraknya Waktu itu Yangnya gede-gede lu Iya 55 juta setengah Terus udah gitu Kan kontraknya sekaligus 52 episode Iya Wah seger Seger banget Seger banget Manager berapa persen tuh? 10? Gaji Gaji Oh gak ada persenahan Gak ada persentasian Wah aduh kalau persentasian Oh seger juga Seger banget Dan off airnya Pada saat gue pegang Itu 27.500 juta Saat itu tuh gede sih Gede Gede banget Gede banget Kalau yang 52 juta per episode itu Dia harus bayar bintang tamu Harus bayar script Segala macam Kalau 27.500 juta itu Di off airnya Untuk ngelawak 30 menit Apa yang bisa ngebuat Si Bagito bergennya begitu tinggi deh Waktu itu juga kan Grup lawak juga gak terlalu banyak Komedian juga Gak terlalu banyak Dan Mungkin yang punya acara di TV juga cuma Bagito doang Itu Kompetitornya Sersan ya? Iya pada saat Sersan juga udah mulai Udah mulai turun Udah mulai turun Jadi kan memang Regenerasi lawak itu Jauh-jauh par Misalnya si Warkop tahun 70-an 78-an Terus butuh berapa Tahun puluhan tahun Baru ada Bagito Yang baru Bagito itu Tahun 88 lah Dia muncul Terus butuh berapa lama lagi Baru ada Kalau kita sebut Patrio Itu lama lagi Dan memang Possessioningnya dia Bagus Gue nih Pernah dimarahin sama Mi Ing Kenapa? Dia itu Kasih harga 27.500 Gak mau naik Gak mau turun Udah net pokoknya Net 27.500 Mau ada McLart Mau ada HP Lo inilah Pokoknya gue nerima 27.500 Pernah gue dapetin Kontrak Si klien mau 32.500 Wah Lebih gede dong Suruh balikin yang 5 juta Gue pikir Wah asik nih gue Balikin itu Karena harga kita 27.500 Udah Gak mau 32? Gak mau deh Padahal Gimana-gimana Kalau nawar kan ke bawah Ini ke atas Balikin ini Lo ngerusak Positioning deh Kalau kayak gitu Pokoknya Gue maunya 27.500 Udah Mau acara amal Mau acara apa Gue maunya 27.500 Kalau ada orang amal ini Acara amal Iya udah Lo bayar 27.500 Nanti 27.500 Itu gue amalin Terserah gue kemana Iya Gitu Oh segitunya Segitunya dia Kekonsep banget Terkonsep banget Dan itu Apa namanya Mi Ing semua Ininya Otaknya Otaknya Mi Ing semua Nah Sempet Unang cabut tuh Unang cabut gue udah gak ada disitu Oh udah gak disitu Udah gak ngurusin dong Masa-masa intern Udah gak ngurusin dong Tapi Memang Ininya Ini udah jadi rahasia umum sih Secara personal Memang Kayaknya grup lawak juga Memang semuanya akan Mempunyai masalah yang ini Ada aja Personalnya itu punya masalah Gitu Secara personal ya Tapi begitu di Profesional Di panggung Di TV ya Dia kerja lagi Memang Cara personal dari dulu Memang udah ada masalah Dari dulu Gue sama temen Tepet gak tegeran Setahun setengah Setahun setengah Pada saat gue main Bareng Kenapa cing Temennya ngehe Ini pas radio Atau di TV Di TV Oh pas abdel temen itu Pas abdel temen itu Pas lagi syuting tuh Musung-musungan tuh Iya Ya ketemunya pada saat action aja Atau pada saat gue Nge-MC Atau ngelawak Di offer Ketemu di panggung Profesional aja Iya Kenapa ya Gak tegur-teguran cing Karena Ada prinsip-prinsip yang Ini jadi gini Secara Apa-apa aja Garis besarnya Permasalahannya adalah Gue gak mau syuting Karena belum dibayar Iya Temen tetep mau syuting Ya udah gitu Itu yang menjadi masalah Yang gue gak syuting Temen tetep syuting Tapi menurut gue Lo gak Apa namanya Enggak menghormati Kesepakatan yang udah ada Kayak kita nih grup Iya Lo gak menghormati Kesepakatan yang udah ada Tapi dengan pertimbangannya sendiri Temen memutuskan untuk syuting Ya udah Ya tapi perasaan Kesel Sakit hatinya gitu Ada ya Ya ber Apa namanya Berlanjut-lanjut lah Satu setengah tahun Kalau temen ngomongnya gini Kalau ditanyain Iya pernah percah Kita tuh pengen ini Pengen nyeting Ada masalah Terus diliput Ampang infotainment Diliputnya kagak Masalah jalan terus Nah Saat itu Rasanya gimana Syuting Tapi kayak Chemistry tuh Kayak dipaksakan Iya bener-bener Karena kalau ngelawak Ya menurut gue Yang paling pertama Itu adalah Chemistry harus dapet Kayak jodoh-jodohan ya Iya Chemistry harus dapet Pada saat chemistry Di dunia Nyatanya gak ada Itu Sedikit banyak akan Kelihatan dari Kualitas Produknya nanti Kecuali lu Memang jago Acting banget ya Kita kan berdua Actingnya cuman Pas-pasan aja Yang kita lakukan Memindahkan jokes-jokes radio Ke dunia nyata Padahal pada saat itu Suasana tuh Lagi miskin kan Lagi enak Semuanya juga Satu kata Pada saat Udah mulai dapet Kenikmatan Ujiannya nambah Termasuk Ego Segala macam Itu Ada tuh Pada saat Uang ada Sebenernya Antara Cing abdel sama temon Paling ego tinggi siapa Cing abdel Sama Sama aja Iya Itu yang ribet Itu yang ribet Karena gue Sama temon ini Bikin materi Itu lama Par Beda satu kata aja Masing-masing kita Gak mau Kalah Misalnya Misalnya nih Ada satu Tetapi Sama namun Itu kan sama ya Menurut gue Enakan pakai tetapi Secara diksi itu Lebih enak Tapi kalau menurut temon Enakan namun Itu lama Bisa sampai berantem beneran Segitunya Segitunya Ya mungkin Karena pengen Apa namanya Mempertahankan ego Masing-masing Kayaknya gue yang lebih lucu Kalau kata temon Kayaknya gue yang lebih lucu Jalan tengahnya gimana Salah satu Harus ada yang ngalah Selama Kebelumahan yang ngalah Gak kelar-kelar Nah biasanya temon ngalah Kata temon gini Ya lo emang orangnya Gak pernah mau ngalah Gue bilang Karena lo gak pernah menang Satu setengah tahun Iya lama Dan Menurut gue Itu adalah Masa-masa Paling bego Kita berdua Maksudnya pada masa-masa itu Harusnya dibutuhkan Justru kekompakan Supaya kita tambah Tambah Apa namanya Tambah Naik lah Solid gitu Berasa gak Cing di TV Cing? Berasa dong Berasa ya? Rating tuh turun Segala macem Jok-joknya udah mulai Mulai Apa namanya Gak Gak tulus gitu Gak tulus lagi Keluarnya gitu Seiring itu ya Rating jadi turun Iya Tapi bener gak sih Cing? Pelawak itu memang Gak kayak aktor ya? Maksudnya? Iya kalau misalnya melawak Kalau ada sesuatu yang dipaksakan Ada aja kelihatan gitu Bener Iya Kecuali dia pelawak Dan bisa acting ya Nah beda tuh Beda gitu Jadi memang pelawak itu Memang harus dari Dari hati lah Coba lo liat komeng deh Komeng emang begitu kan orangnya Kadang-kadang ngomong sama Dik Gue gak tau di bercanda apa enggak Cing? Iya Ini bercanda apa enggak ya? Bercanda apa enggak? Oh bercanda Iya Jadi kita mesti ambil ancang-ancang lagi Iya gitu Ini bercanda apa enggak nih? Pak! Oh gak bercanda Sama di Youtube Cing Abdul komeng Iya Lagi bahas apa ya Tiba-tiba ke sono Iya Tapi emang model komengnya begitu Dan itu sebenarnya menjadi Sebuah apa namanya Privilege buat temennya Kalau temennya enak Mau ngikutin dia Sangat tidak berat Melalat Iya Sama komeng Sama komeng gitu Lo tinggal ngikutin dia kemana Lo jangan potong Apa-apa aja Omongannya dia Lo ikutin Pasti ujungnya pasti lucu Iya Orang dia lucu terus Iya Gak pernah gak lucu Kita tinggal beresin aja deh Beresin aja Iya Gitu Nah tapi kan namanya grup Nah itu Ego itu makanya Kadang-kadang ada Ada keinginan Gue juga harus tampil lucu Iya Pengen stand out sendiri Iya Itu kan Makanya grup Satu grup yang berhasil Pasti ada satu orang Yang dianggap gak lucu Sama penonton Iya Ini apaan sih nih Padahal justru disitu loh Dia yang atur flow-nya Betul Dia yang kasih umpan-umpannya Supaya si striker ini Bisa ngegole-in Iya Emang ada tugasnya Ngumpan-ngumpan doang sih Iya Dan dia Apaan sih Paling gak lucu Dia disini Tapi itu Itu peran pentingnya gitu Eko dah Eko Eko di Waktu di Patrio Dia itu rela Dia tuh dulu pernah punya Grup yang dia jadi strikernya gitu Iya Yang dia yang lucu Tapi pada saat di Patrio Dia berpindah peran jadi playmaker Hmm Kataunya nih striker nih Sama Akri Sama Akri Dia rela untuk Untuk terlihat tidak lucu Walaupun Ada celetukan-celetukannya lucu Iya Denny Cagur misalnya Kurang lucu apa sih Itu orang Kalau lagi ngobrol Tapi pada saat Lagi di Cagur Ya dia Oke gue gak lucu Gak apa-apa Yang penting Si Cagurnya lucu Iya Kalau Narji lucu Wendy lucu Bedu lucu Ya si Cagur jadi lucu Gue juga ikut Menikmati gitu Nah kebesaran hati Yang kayak gitu Yang memang agak Agak sulit lah gitu Karena namanya pelawak kan Kalau gak lucu Loh bukan pelawak Iya Tuh fungsi sebuah grup Tapi ibar kata Sama kayak band mungkin Ada satu vokalis yang mungkin Wah gue lebih tenor Daripada semuanya nih Gue solo karir ah Pelawak juga pasti ada yang kayak gitu Iya Ada juga Yang kayak Ah mendingan gue sendiri Gitu Dua itu lebih enak kali nih Iya Dan belum tentu jadi juga Sebenarnya Iya Bener Itu Itulah fungsinya dari Masing-masing peran Si grup itu Iya Kalau gue sama temen Misalnya Gue bertindak Sebagai pengumpan Sebenernya Karena temen itu Potensial luar biasa Menurut gue Pelawak yang lengkap Mukanya udah Udah Jelek Apa lucu Terus pinter Dia psikologi UI Si temen Temen itu psikologi UI Gue bilang Mon lo Psikologi UI Tapi kok kayaknya Gimana ya Kayak gak cocok UI Kayak gak cocok ya Menurut gue Itu psikologi itu kan Mempelajari Tingkah laku orang Yang salah Terus bisa dibenerin Nah kelakuan lo Kayak begini Dan dia jawabnya Nge Del di psikologi Lo gak kuliah di psikologi sih Del Psikologi itu Buku pegangannya adalah Psikologi untuk Anda Bukan buat saya Temen tuh temen Temen itu lengkap Pinter Suaranya bagus Musik bisa Terus tampilannya udah komedi Lengkap Jadi pada saat gue sama temen Sebenernya tugas gue itu sangat ringan Ngumpan-ngumpan Ngumpan-ngumpan aja Dan dia pasti lucu juga Kemarin sempet foto lagi tuh ada apaan lagi? Gue masih Kalau off air tuh masih suka bareng Oh suka bareng Suka bareng Terus ada diundang-undang Apa namanya Acara-acara bintang tamu Masih suka Sama temen ya? Sama temen gitu Nah waktu musuhan Bukan musuhan Nggak tegur-tegurnya Satu setengah tahun Negur lagi tuh Ampe cair lagi tuh Pas ada Kejadian apaan? Apa ya? Kayaknya Dia minyem duit Apa gimana? Langsung bareng Langsung bareng Dia temen saking kocaknya nih ya Dia saking kocaknya menurut gue dia Dia pernah satu saat butuh uang Dia butuh uang Terus minyem duit Sama gue Mungkin ini udah Apa namanya Opsi terakhir Kayaknya nggak mungkin dia akan Minyem uang sama gue Tapi pada satu titik Dia pinyem duit sama gue Pinyem duit Kalau nggak salah 15 juta Tahun berapa itu? Tahun Dia 2011-an lah 2011-an Dia nge-WA atau BBM lah dulu Dia manggil gue Kap Pak-pak gitu Tapi dibalik Kayak ngap banget Gue butuh duit nih Ini segala macam gitu Terus Gue Beneran minta tolong nih Kalau lo Kasih gue Gue rela deh lo pake Gue goblok sih temen nih Emang lucu mulu Lo pake-pake gue dah Jadi kan Ya udah pinyemin Karena emang gue mau pake Lucu tuh gue Temen rumah dimana sih? Di pondok karya Di pondok karya Di pondok karya Temen rumahnya di depan Dia di pinggir kali Terus di Udah lama gak ketemu gue ke rumahnya Terus di pinggir kalinya itu udah Dibikin taman Ini adalah gue bikin taman Firdaus Takut gak dapet nanti dia Gue bikin aja Besoknya lagi gue dateng Tamannya longsor Di dunia aja udah gak diterima Aduh temen Lebih kocak sih Ini apa namanya Masuk Youtube King Abdul juga ya Warren ya Masuk ikut di Masih mukanya gak berubah tuh Masih emang kayak gitu Bentukannya udah gak berubah-berubah Kalau dibilang Men lo gigi lo maju Bukan Gue gigi gue bukan maju Tapi Pala gue yang mundur Masa pala ada gigi mundurnya Abdul Temun sih emang Duo bahaya sih saat itu tuh Pas di global cing ya Iya global Terus sekarang nih Kita Kayaknya masa-masa muda Cing Abdul kan seru-seru banget gitu kan Yang namanya tiba-tiba nyetop Keluarnya Tentara gitu kan Mecahin mobil tentara Dia doang udah Kan gak keliatan Emang pelatih gak keliatan Gak keliatan kan Kan itu Karyawan TNI AL yang sipil Oh yang jemputannya Tetepnya tentara Masa muda nih cing Kan ibarat kata tuh Dari radio TV Segala macem Jopover kan Cukup menghidupi gak saat itu? Dulu Cukup Cukup banget lah Cukup banget ya Cukup banget Tapi di tahun Gue tuh hidup Mulai lagi 2003 Karena gue dari tahun Kuliah itu Sampai tahun 2001an itu Hidup gue on off sebenernya Karena ada masa-masa gue narkoba Ada masa-masa gue direhab Ada masa-masa gue di rumah sakit Hidup gue tuh on off Jadi menurut gue tuh Hidup gue riset lagi Di Tahun 2003 Itu mulai dari Nol lagi tuh Putau dulu cing? Putau Temen gak ada Segala macem udah gak ada Gue mulai dari nol lagi Dari 2003 lah Kalau dihitung dari 2003 ke sini Sangat menghidupi Apa namanya Hidup dari dunia komedi itu Sangat menghidupi Berarti bisa dibilang Tahun 90an tuh Duit abis buat narkoba cing Kalau menurut gue itu Bego lagi tuh Makanya banyak yang ngeselnya Par gue sekarang Ampah sih sekarang Iya Tadi sampai lambung Leper Semuanya pada kena Ya Allah Itu berapa lama tuh cing? Kiripan narkoba tuh cing? Dari 94 sampai 2000an lah Terakhir gue rehab itu 2000 Keluar 2001 Dari 2001 Sampai 2003 Itu gue di rumah Gak keluar-keluar Ditemenin sama Iki Iki masih SD waktu itu Temennya si Medi Main PS aja Satu setengah tahun Gue gak keluar Gerbang rumah aja Gak boleh sama keluarga gue Eh bukan gak boleh Karena gue Gue udah menghibahkan diri gue Untuk Lo apain aja dah nih gue Gue terakhir keluar rehab Gue bilang Udah lo mau apain aja Gue nurut nih sama Diputuskan untuk mengurung Gue Gak usah keluar-keluar Gak usah kemana-mana Sampai Bokap gue tuh Bokap gue tuh Sangat agamis Sampai dibilang Lo juga gak usah Salat Jumat dah dia Lo keluar masjid Itu kemungkinan pake lo Gede Karena di belakang masjidnya Bede Gitu Karena jaman dulu tuh bilang Jangan ketemu temen-temen yang sama Iya Nah itu bener Sama lo ketemu sama temen lo Yang masih minum lah Iya Gitu Bawaannya pengen Bawaannya pengen Sakau Padahal muka dong Muka doang Nongol doang Udah sakau Udah bersin-bersin Gitu Sampai satu saat gue sakau sama bau bensin Far Ah yang bener Karena gue selalu pakau itu di WC Pembensin Kebiasaan gue pakau itu Kalo lagi jalan Ke Pembensin dulu Pakau dulu Iya Jadi kalo di Pembensin itu Gue suka teringat-ingat Masa indah Masa ngehe Dan itu bener Sakau Sakau Secara Kejiwaan ya Suges gitu ya Suges Makanya kalo lo narkoba Lo diarahkan ke dokter jiwa Dokter narkoba itu semuanya dokter jiwa Karena yang diobatin tuh sebenernya jiwanya Secara medis lo bisa cepat diobatin Tapi secara jiwa Lama Kayak trauma Sugestinya Sugestinya Gitu Susah tuh ya Dan masing-masing orang Punya apa namanya Penanganan yang berbeda Karena semua orang juga Sakau nya beda-beda gitu Ada yang sakau ngeliat muka Ada yang sakau Kalo gue ngeliat pembensin Ada yang sakau Yang memori-memori pada saat Dia sering pake Nah itu kalo Ini semua tuh Keliatan lagi itu bisa Memicu Tapi putus 90an memang Jamah nih sih Iya 94 itu Dimana nih cing ini Gue diromangen tuh Ditawasi tuh ngehe banget tuh Sialan emang si putau nih Jadi 94 itu kan 94 itu masa-masanya ineks Masa-masanya ineks lagi Bilangin dulu kita ekstasi ya Ekstasi Iya ekstasi Kebetulan gue kan Dulu kerja di stadium Kerja di stadium Luar Biasa Bagian motekin inek Kenapa ya? Terempat Enggak Oh ini stadium Enggak Enggak Kirain Jadi Pulang tripping dulu sebutnya Pulang tripping itu kan Badan pegel-pegel Karena kita bisa seharian Disitu gitu Nah Di rawa bagu dede Ada yang nawarin tuh Waktu itu pakenya masih Di drag namanya Di Di sniff ya? Enggak Jadi ini Ditarap putau disini Terus kita bakar gini Dia nguap Kita isep Isep Ada yang pake insul Belum Belum tuh Belum Belum zamannya Kurang ajarnya Si putau itu Marketingnya jago tuh Kalau misalnya lo masuk Pake suntikan Pasti gak keterima Karena dulu udah ada tuh Informasi-informasi Lagu aja udah ada Jarum Teraka Betul Gitu Jadi dia Masuk dengan penggunaan Yang berbeda Ini gak berbahaya lah Segala macem Dan Saat itu belum ada nih Contoh ya nih Yang habis kena putau Lo akan begini nih Belum ada Jadi gak tau nih Jadi gak tau Gitu Nyoba lah Begitu dipake Kok badan pegel-pegel Langsung hilang Karena sebenernya Memang dia itu adalah Pain killer Jadi Menyebukan semua penyakit Morphing kan sebenernya Sama kalau lagi perang Kena tembak Disuntik morphing Kayak gitu Mulai dari situ Gak lama par Dua minggu pake Itu udah Sakau kita Nagi tuh ya Udah nagih Udah rusak Udah rusak di otak Pada saat gue Ke dokter Gue tanya itu Kenapa kok ini Si putau ini Nagihnya Luar biasa Karena menurut si dokter itu Ya Menurut dokter itu Pada saat Lo mutau nih sekali Ada satu blok di otak lo Yang kekunci Yang selalu Memerintahkan Katanya Kalau mutau itu Kita hormon endorfinnya keluar Hormon bahagianya keluar Gitu Di blok di otak Bahwa Untuk memproduksi Hormon endorfin Lo butuh putau Jadi itu tuh Itu terus Harus dia Harus dia Harus dia Jadi Jadinya Secara mental Kita rusak Karena memang Diperintahkan oleh otak Gitu Jadi untuk yang lain Nyimeng berhenti Minum berhenti Ginex berhenti Ya pake gitu Kalo mau enak Pake itu Tapi 90an tuh Itu lagi musim-musim Putau dimane-mane 94an gitu Gue pernah beliin buat Abang-abangan kita Di Batu Raja Batu Raja tuh banyak 25 ribu Di belakang sisler itu Iya Pake sisler bener Paket hemat 25 ribu Paket hemat Terus Apa namanya Nah Waktu SD Kita sempet Kelas 6 Sampai 1 SMP Diajarin Nyuntikin kesini Ke abang-abangan kita Jadi ada dua dulu Akra banget sama kita nih Abang-abangan Dia jangki parah Tapi yang satu Tau dosis tau Satu enggak Yang cuntikin-cuntikin Tiba-tiba yang atu kok Kagak Apa ya bilangnya Pedau-pedau gitu Nge-fly gitu Nge-fly-nge-fly nih Akhirnya minta cuntikin disini Cing Cuntikin disini Dengan anceman Pas 1 SMP Kita kan ngeri Disini Gue udah dicepek Pake Insul Kan insul dulu Satu rame-rame Iya bener Udah ada darah-dara Mau ditusuk Gue bilang Ya ada satu SMP Ya takutan Kita suncikin disini Tapi Tau tau gue deprak Matanya ini semua putih Tapi gak tusukin ini Cing Langsung overdoses Bulan puasa Mati Saat itu tuh Kita trauma Ini gara-gara Kalau bukan gara-gara kita nih Dia gak bakal Mati Iya Akhirnya dari situ tuh Wah gue gak mau nyentuh-nyentuhnya lagi deh Iya Gak mau nyoba Dulu emang belum pernah nyoba Tapi gak mau Deket sama temen yang pake Gitu Gue jauhin deh Bukan karena kita so-soan Tapi karena justru kita tau bahwa Kayaknya kita gak kuat lah Iya Kalau deket-deket orang gitu Nah itu yang disebut Letal dosis par Sebenernya dia gak overdoses Tapi Tapi Apa Kemampuan tubuhnya untuk nerima putau itu udah habis Pada saat itu Walaupun lo pakein sedikit Ya itu akan mati juga saat itu Oh gitu Gitu Jadi bukan karena dia pake sekaligus banyak Jadi pada saat Tubuh dimasukin Apa namanya Si putau itu Tubuh itu Menyesuaikan diri terus Makin lama Apa Kebutuhan makin meningkat Tapi ada batasnya juga Kalau lo kebanyakan lo akan mati Jadi pada saat lo pakein itu Mungkin bukan karena banyak Karena dia udah sampai batas akhir toleransi Begitu lo masukin sedikit aja si putau itu Mati Udah liwat tuh ya Udah liwat Jadi lo mau dimana aja juga akan mati tuh Kita pakein sweater 3 biji masih meriang Iya Minin banget katanya Iya Seubuh-seubuh tuh pas taur tuh diinget tuh telepon Lo mending nge siripan pas dateng Wah Langsung wah nih tadi si Yang nih aduh Tapi emang Zaman-zaman 90-an tuh kelam tuh cing Kelam iya Soal putau-putau ini Putau itu Ya menurut gue karena Selain kebegoan kita-kita yang pake Itu adalah memang informasinya belum ada Betul Bahwa si putau itu sedemikian Ngerusaknya gitu Jadi Idinnya tuh range-nya Range pemakaiannya itu macem-macem putau gitu Ada yang orang gak sekolah Tapi ada yang dokter juga pake Ada yang musisi Ada yang musisi Ada yang pengangguran Ada yang artis Ada yang artis Semuanya masih pake pada Menurut gue Lo kalo tau ini akan merusak seperti itu Lo gak akan pake Tapi pada saat itu Belum ada Belum ada Ini baru-baru tahun 96-97an itu baru ada Jadi memang 2 tahun itu Waktu yang cukup untuk Ngeliatin rusaknya putau itu Selama 2 tahun itu udah Tahun 97-98 udah banyak deh tuh Selebaran-selebaran ya Selebaran-sebaran Sepandok-sepandok kayak gitu Diajarin di sekolah Iya diajarin di sekolah Sakau itu sampe yang Dibeset-beset Ngisep darah lagi cinggi Itu mah acting par Acting? Iya Sakat sakit Gak-gak ngaruh lah Katanya kalo diset Di sekolah Kaga bohong itu Selama pengalaman gue ya Sakau itu sakit banget par Lo ngapain lagi tambahin sakit-sakit Itu menurut gue acting Supaya lo dikasih duit Mau sama Lo kayak sama Gitu Ada yang apa Bentur-benturin dinding Gitu Ada yang belaga gila Gitu Karena Karena jatohnya Kalo gak Menyakiti diri sendiri Ngejual-ngejual barang cinggi Iya Jadi begitu Bersin sedikit Acim Tabung gas Kita waktu itu lewat cing Gue inget banget Setelah lagi lewat Jadi kan kita tinggal setiabudi Setiabudi tuh lu juga Banyaknya jangki Iya Tiba-tiba Dari semak-semak muncul Pahla Temen kita udah gede kan Abang-abangan gitu Par Mau beli Air Jordan gak Berapa ya 100 ribu Yang mana loh Sini gue beliin Tapi sebelah kiri Buat apaan Buat apaan Ntar yang kanannya nyolong lagi Ya ntar nyolong lagi par Emang Nah itu kocak-kocak Kalo kita lagi Apa-apa aja Di Nongkrong di beda gitu ya Iya Nah itu emang Kejadiannya kocak-kocak par Dateng-dateng yang barang-barang itu Aneh-aneh Aneh-aneh Ada yang harus kuker Masih ada nasinya dikit Behal-behal pager Iya Dikiloin TV yang Masih anget Baru banget dipake Keluarganya itu Dibawa ke beda Masih anget belakangnya Kacau ya bang Bicu-bicu dah Nah Berhentinya berarti Rehab terakhir tuh Terakhir 2000 Putau ya Untuk beberapa Beberapa pake-pakean Gue masih pake dulu-dulunya Tapi putau gue berhenti tahun 2000 Tapi bener gak sih Cing Kalo putau itu harus ada kayak Pengalihan gitu Ada yang Minum-minum aja Ya enggak lah Enggak Enggak lah Kalo mau berhenti ya Ya Berhenti aja Kenapa harus pilihannya minum sih par Karena olahraga bisa Oh iya Ada pilihan yang lebih baik Iya Bener Bener Disini emang Dasarnya anak bandel gitu kan Anak pemabokan Iya Jadi ya gitu Iya lah Nyabu aja dah kita dah gitu Pengalihan Pengalihan Kalo di olahraga wan Jadi memang gue tangkis lah Berarti ketahuan pergaulan lu par Tapi Cingatau pengalihan apa tuh Cama dulu Abis bertipu tau ya Abis bertipu tau itu Gue justru gak ngapa-ngapain Gak nongkrong-ngkrong aja kali ya Oh mengurung diri aja Iya mengurung diri aja Karena gue di rehabnya tuh di pesantren par Oh gitu Di pesantren Awal tuh yang Awal gue tahun 98 itu Di pesantren di Suryalaya Di Tasik Jadi Apa tuh Di isilah katanya Rohani kita Terakhir juga Di jonggol pesantren Gue di rehab itu Sampai diangkat jadi karyawan par Sama rehab itu gue diangkat jadi karyawan Bagian jemput-jemputin pasien Oh gitu Bagian jemput-jemputin pasien Sekali ngejemput Gue pake dulu Emang gue Kotak deh Emang kehidupan gila itu par Gue itu sangat gila Orang jangkis Sekali jangkis itu tetep jangkis Emang bener itu Kreativitasnya tiada henti Untuk mendapatin itu Gue mau aja ya Enak nih gue jadi karyawan Bisa kemana-mana Jadi gue tunjukkan lah prestasi Gue tunjukkan prestasi selama di rehab itu Diangkat gue jadi karyawan Sampai tau ngejahit Istilah-istilahnya kan macem-macem tuh Ada yang Kalo gue tuh pake Ini mau ngambil jahitan dulu Kode-kode Kode-kode gitu 2003 berarti udah mulai Ibarat kata tertata lagi Tertata lagi hidup Hidup udah tertata lagi Lebih sadar bahwa Banyak hal yang seharusnya Gue gak usah melangkah ke tempat itu gitu Udah bisa Udah bisa ke arah situ mikirnya Ke umur udah 33 tahun juga saat itu kan Gitu Udah nol lagi Segala kehidupan hancur Kalo gue gak bangkit sekarang Ya hidup gue bakal hancur Jadi memutuskan untuk Ya berhati-hati lah Untuk Ngejalanin semuanya gitu Iya Nih Cing Nih kalo kita Sama yang umur-umur belasan Atau 20an lagi nonton nih Cing Kalo kita bilang Jangan narkoba Mereka pada ketawa pasti Kelise Kasih tau Cing Gak enaknya gimana Iya Lu belum tentu Sampai umur 33 loh Yang pada makanya sekarang Dulu juga masih ada tuh Keren Berasa keren sendiri Padahal sama Masyarakat lu Sampah Orang narkotika itu Sampah masyarakat Udah ada Sepanduknya Dimana-mana Kenapa jadi Ngerasa keren Dan belum tentu Sampai loh Umur 33 Pada saat gue udah bertobat Belum tentu Sampai situ Karena banyak yang mati juga Par Iya Temen-temen gue yang bareng itu Ya banyak yang Lebih banyak matinya Daripada Hidupnya Mungkin 17 orang Tinggal 3 Yang bareng-bareng sama gue Iya Cing Bener Cing Temen deket gue nih Yang bareng-bareng gitu Dari 17 orang ya tinggal 3 Kita ketemu lagi Temen kita ini Cing di Setiabudi Cing Ada Udah Terakhir ketemusnya udah lama banget Pas ketemu lagi Udah mengalami Gangguan kejiwaan Iya Ya antara dulu pakau Pakau itu Kalau gak mati Penjara Gila Bener Udah 3 Pilihannya 3 Pilihannya 3 Untuk yang selamat itu ya Gue termasuk yang beruntung gitu Buat yang masih mau Nyoba-nyoba bego Ya silahkan ya lo coba Tapi Ya kayak begitulah Lo belum tentu nyampe Pada saat Lo bener-bener pengen tobat Kalau yang udah terlanjur nih Cing Sarannya apa Cing Langsung ke orangnya ahli aja Iya Gak usah nyoba-nyoba dah Gitu Yang Sebenernya ya kalau Gue yakin Setiap pemakai Setiap jangkis itu Punya keinginan untuk sembuh Semualah Semuanya pengen sembuh Nah yang dibutuhkan itu Justru Apa namanya Lingkungan Tinggalin temen yang lama gitu Tinggalin temen yang lama Terus Keluarga juga harus dukung Gue alhamdulillah Punya keluarga yang luar biasa gitu Penting tuh Yang gak kapok-kapok untuk Apa namanya Bantuin gue keluar dari Masalah ini gitu Iya Pada saat gue masih pake Gue dimusuhinnya Luar biasa Gue pernah digebukin Sama semua keluarga gue Semua keluarga Semua mukulin gue Pernah Yang bener-bener Iya Pada saat itu Lo tanya Iki Kalau gue percaya Pada saat itu Gue ngerasa Nih anjing keluarga gue Bini banget Padahal pada saat itu Ya kelakuan gue Yang udah luar biasa Diseret Ada kali dari rumah Masuk ke gang Dari tempat parkiran mobil Masuk ke gang rumah gue Itu ada 30 meter gue diseret Sambil ditendangin Sambil ditendangin sama Abang gue yang lain Sampai rumah Ditamparin sama kakak gue Yang cewek Semua itu cengih Itu artinya Begitu gue inget sekarang Aduh Udah luar biasa Berarti udah muaknya luar biasa Luar biasa Muaknya udah luar biasa Tapi pada saat itu Yang gue rasain Ini keluarga gue anjing Nggak ada dukungan-dukungan Gue juga pengen sembuh kali Gitu Tapi gue nggak menunjukkan Keinginan untuk sembuh Lo masih pakal aja Tapi pada saat gue ngomong Nih gue pengen sembuh nih Udah kompak tuh Lo mau kemana? Mau ke rumah sakit Mau rehab Mau apa Mau segala macem Nah dia kompak untuk Apa namanya Membantu gue Membantu Jadi yang pertama Lo terus terang sama keluarga Jangan harap Keluarga akan memaklumi Dengan kelakuan lo yang sekarang Jadi lo harus berhenti Bener-bener berhenti Dan nggak pake Gue sampai kasih tau Ke keluarga gue Kalau gue bener sembuh adalah Udah gue nggak usah ke dokter Gue tahan aja sakau Selama 2 minggu 2 minggu Nggak pake itu Sembuh par Maksudnya urin negatif Udah nggak ada lagi tuh Apa namanya Kimia-kimiaan di tubuh kita Untuk putau ya Jadi lo Dia keluarga tuh bisa lihat Bagaimana gue sakau saat itu Selama 2 minggu Gue untuk kasih tau Bahwa gue beneran Pake yang sembuh Ini gue pasang badan aja Nggak usah ke rumah sakit Ke rumah sakit Mahal Mahal banget obat-obatannya par Iya Mahal banget Gue pernah ke Dadang Hawari Dia itu profesor Profesor lah Dadang Hawari Dikasih obat Obatnya itu Bikin kita Disorientasi Lupa-lupaan lah Sampai lupa Kalau kita juga sakau Jadi nggak berasa sakau banget Dikasih itu Tapi halusinasinya luar biasa Kayak gimana tuh? Gue pernah Gue di rumah sakit Agung tuh Di Manggarai Nah gue ditangkep Di seberang terminal Manggarai Gue kagak tau tuh Pada saat selesai Gue baru diceritain Bahwa gue pernah ditangkep disitu Karena gue kabur Yang gue omongin Gue pengen ketemu anak gue Malem-malem Ditangkep sama si Satpamnya Karena gue kabur Lu nggak sadar? Nggak sadar Segitunya ya? Segitunya gitu Untuk ngilangin rasa sakaunya Lu memang harus Dingacoin dulu Harus dilupain semua tuh Kalau nggak Lu akan sakit banget Gitu Berarti sakao itu Mindset deh? Iya Sakao itu adalah Apa namanya Nagih Baik secara Kejiwaan lu Nagih yang suges itu Tapi Kalau putau Secara medis Secara Badan Secara tubuh Lu juga nagih Karena kalau nggak Pada saat sakao itu Semua lubang Yang ada di tubuh kita Itu ngeluarin cairan Pada saat kita sakao Kecuali congek Idung gitu Idung meler Keringetan Keringetan Muntah Cepirit Iya Keluar Air kencing Sembarangan Nggak ada Nggak ada kontrolnya lagi Itu terjadi pada saat yang bersamaan Kita pegang Muah Itu Terjadi bersamaan Dan akan sembuh Dengan sekali Sud Gimana orang Nggak mau nyari Coba Iya Daripada gue gini Mendingan Hajar lagi Jadi Sakitnya itu Memang Luar Luar Biasa Nah itu Gue tunjukin sama Keluarga gue Gue pengen sembuh Ayo lo liat Beneran gue Nggak mau pakai Rumah sakit Rumah sakit lagi Gue tahan aja Kayak gini Lo nggak usah Ngeluarin uang lagi Umur gue udah Bapak-bapak Uangur gue udah 30an Udah bapak-bapak Menurut gue Bego banget Masih ada di dunia itu Masih ada di dunia itu Dan Keluarga itu Keluarga gue ngeliat Oh ini anak Udah bener lah Jadi gue dimasukin lagi ke Apa namanya Rehab yang terakhir itu Yang gue itu Masih aja yang pakai lagi Itu Masih aja Yang masih bandel aja Makanya sekali Jangkis Terjangkis Selesai itu Baru gue Bener-beneran Udah lah Udah habis lah Ini gue Apa namanya Waktu gue Untuk kayak gini Tapi Cing Banyak teman-teman Yang jangki Dan Ibar kata sembuh Gitu kan Yang kurang Satu dari mereka Adalah kepercayaan dirinya Iya Untuk bisa bekerja lagi Iya Nah Cing Apnel bisa Sampai sekarang gini Iya waktu awalnya Juga kepercayaan diri gue Orang kadang mau nemenin par Iya Banyak yang kayak elu Artinya bukan Bukan gak mau nemenin Tapi takut Takut ketemu Takut ketemu Karena takut gue Embet-embet Jangan-jangan pas lagi ketemu gue Lalu lagi bawa barang Loh kegep gue ikut-ikutan Atau ketemu gue Pas lagi metong ke elu Gitu ikut-ikutan Gitu kan Iya Agak sulit juga sih Memang par Ini nya Apa-apa nya Kembalinya lagi Bangunnya gimana itu Cing Waktu itu Ada Radio SK Radio SK Yang baru Setelah bubar Tahun 99 Ada lagi Radio SK Tahun 2003 Dan gue ngelamar lah Disitu Gue ngelamar disitu Gak ada kasih tau juga Bahwa Radio SK itu ada lagi Gue gak ada Akhirnya gue ngelamar ulang par Yang ngetes Temon Seria sucik gila Gue bilang lu gila lu mon Lu aja siaran gue ngajak Sekarang gue dites sama temon Kocak loh hidupnya Hidup ini kocak sebenernya Mas ketemu temon lagi Gimana tuh Cing temon Temon Iya dia tau Ini gue Apa namanya Masalah Masalahnya tau gitu ya Tapi karena gue Apa namanya Sama temon itu Dari tahun 92 kan ketemu Jadi lumayan Gue tuh sama temon tuh Sangat akrab Maksudnya gue bukan Cuman temen disiaran Tapi sejarah ini juga Gue sering main kerumahnya Gue sering nginep kerumahnya gitu Tapi pada saat itu Mungkin dia juga takut Untuk narik gue lagi Gak tau kalo gue udah sembuh Atau apa gitu Jadi gue ngelamar lagi tuh disitu Dan yang ngetes temon Mon lo gila Lu mon lo kayak gitu Beneran dites lagi Beneran bukan basa-basi Beneran dites lagi Dites lagi Gue take vokal lagi Ulang lagi Bikin demo lagi Asuh si temon lu Tapi kocak gitu Dia dulu yang diajak Cikap deh Sekarang dia ngetes Dia ngetes Dan dengan bangga Dia ngetes deh Nah mulai itu baru Apa namanya Jalan lagi hidup gue Terbuka lagi Kesempatan-kesempatan Dari SK 2003 Masuk lagi tuh Iya Akhirnya ke BBM Yang tadi gue bilang Akhirnya ke Mama dan AA Akhirnya ke Abdel dan Temon Akhirnya sampai sekarang lah Mama dan AA tuh lumayan Panjang ya Panjang gue Mama dan AA itu 13 tahun par 13 tahun loh 13 tahun Gila emang Gokil Pagi-pagi Jadi gue emang manusia pagi Dari dulu Dari dulunya memang Siaran pagi Mama udah subuh tuh Subuh Dan dia tapping dulu par Dan dia jam 2 malam Jam 2 malam Jam 2 malam Bukan setelah live Sebelum live Gokil gak itu 13 tahun Iya Kehidupan gue Sebegitu terus Sampai Seminggu 4 kali lah Jam tidur gimana tuh Kalau jam 2 udah tapping Jam Ya tidurnya siang lah Tidur seada ini Cuma karena memang Udah terbiasa kali ya Ya udah Ngejalan hidup Memang hidup kayak begini kali Jalan nih gue nih Jalan kayak gini Jadi pada saat Orang-orang tidur Gue mulai untuk Mencari uang Bangunin ayam loh Berkokok loh Bukan ayam bangunin Balik-balikan Lama itu 13 tahun gue par Gitu di Mama Dara Nah ini juga kebetulan nih par Emang hidup gue kebetulan Tapi ya gue merasa Kebetulan-kebetulan Dalam hidup ini Harus kita cari Gitu Harus kita cari Lo untung lo dah Ini segala macem Iya tapi gue nyari Keberuntungan itu Dengan cara kita tetap bergerak Bergerak aja Nanti ada aja ketemunya Sampai gue gak Sangat tidak Sangat tidak tahu Tidak membayangkan Gue akan membawakan Sebuah acara religi Itu awal gimana Cing lu sempet ragu gak Wah bener gak sih Religi nih Gue gak ragu Karena gue butuh uang Itu alasan yang logis Dan realistis Jadi gue abis BBM itu Pak Abis Republik BBM itu Ada Calontong Ada Taufik Ada Kang Deni Chandra Ada Klik-Klik Purwana Ini acara bubar Semuanya Dapat kerjaan di TV lain Klik dapet di Metro Taufik mah udah banyak banget Si Calontong sama Kang Deni Dapet di Antevi Gue doang yang gak dapet Gue naik motor Tandernya Atau bini gue Aduh kenapa kita doang Yang gak dipanggil Yang DP-nya dibayarin Dibayarin sama pendengar Sampai satu saat Gue di SMS tuh waktu itu Dateng Del ke studio Namanya Pak Dodi Gue inget banget Pak Dodi adalah salah satu orang Yang menarik gue untuk Di TV Acaranya Taufik Safal Sama Mas Indro Nama acaranya SM Senin Malam Show Wah gue mau diajak nih Gitu Jadi sampai gue main tuh Ke situ Sampai disitu Dikasih CD gue Dikasih CD Nih dia lo tonton Lo jadi hostnya Gue tonton Ternyata itu Dami Pilot acara Mamah Dulu namanya Mamah dan Teteh Karena hostnya Cewek Tadinya mau Istrinya Algym tuh Teteh nini Gitu Terus gak bisa Diganti sama penyiar itu Terus diganti ini Jadi gue ketemu sama Mamah Dede Pertama kali Pada saat live Langsung ketemu Saat live Dan Mamah Dede benci sama gue Dua tahun Dia cerita sama gue Kenapa gue dapet faktor Kayak begini sih Del Iya kan baru-baru juga itu Gue masih Masih seumuran lo par Tahun Tiga tujuh Tiga tujuh Lo bayangin lo ketemu Mamah Dede Lo ingin main lo Seumuran gue nih Seumuran lo Ini dengan pandangan hidup yang kayak lo Terus lo ketemu Mamah Dede Emang dia Iya aja sih Cuman gedak juga Ini apaan sih Kenapa gue dipartnerin sama orang Kayak begini gitu Tapi 13 tahun cing Tapi 13 tahun Wih rejeki tuh cing Itu rejeki makanya Dan itu kan kebetulan yang Gue usahakan maksudnya Gue tetap berusaha Segala macem Supaya pada saat kebetulan ada Tuh gue yang kepilih gitu Iya Berarti market lo semakin luas nih cing Iya Ibu-ibu Ibu-ibu Iya Jadi pada saat Waktu Masa-masa itu Kalau ada orang yang manggil gue A.A. Berarti dia nontonnya Mamah Mamah Dede Kalau ada yang manggil gue Abdel berarti Abdel Temon Abdel Temon Sampai satu saat Gue dipanggil cing Nah itu nonton gue Di tukang bumbur naik haji Sampai satu saat Gue gak dipanggil-panggil lagi TV gak ada yang manggil gue Ada yang bilang Nanti gue sempet baca Kan Mamah Dede kan Sebenernya dua setengah persen aja Dari harta yang kita ini Dia mah apa 30-40 persen Kali yang gue tau Wah gokil Gokil emang dia Dan itu gak di omong-omongin Dia Dan gue tau Karena gue sering ketemu Dan banyak Banyak orang yang Dia itu Di Indosiar Saking lamanya Mungkin dia udah ngumrohin Ratusan orang Di Indosiar Di Indosiar Kameramennya Oh yang mengerjain Audionya Drivernya segala macem Setiap bulan Berangkatin 4-8 orang Wah gokil Maksud gue Gue gak usah nanya-nanya lagi Gue liat aja itu Emang hidup harusnya Seperti ini Kalau ada uang Gitu Dengan uang yang terbatas Berarti lo ya Di bawah itu dikit lah Semampunya kita Semampunya gitu Berarti dia uangnya ada Untuk melakukan itu Kalau lo uangnya segini Apa yang lo laku Yang bisa lo lakukan Untuk Untuk orang Dia melakukan Dihujatnya berapa sering Dia cuek aja Ya berarti Gue Melihat Hidup itu Kayak Kalau Kayak Mama dede itu bilang Del hidup mah Gampang Lo lapar makan Aus minum Ngantuk tidur Udah Sesimpel itu Jangan lo lawan Pada saat lo lapar Lo gak makan Jangan Jangan lo lawan Bikin ribet sendiri Begitu lo aus Lo gak minum Jangan Waktunya minum Tiba-tiba lo aja Ah lapar banget nih Belum makan Kenapa lo gak makan Waktunya lo tidur ya Ngantuk Ya lo tidur Jangan lo paksain Ya itu bisa Bisa diterapkan Di segala macam Permasalahan sih Sebenernya Begitu kita punya masalah Yang didepankan Logika Kalau perasaan Udah ikut Udah ikut Main agak susah Kita memutuskan Kayak orang jatuh cinta deh Ketahuan Misalnya ini si cewek Atau cowoknya Kelakuannya gak bener Suka meriksa-meriksa HP Suka ini yang gue gak seneng Kan Sesimpel tinggalin Iya Tapi begitu perasaan Udah Aduh Dia kayak Dia mungkin ngelakuin Karena sayang sama gue Enggak ada Ribet lagi Padahal ada Caranya simpel banget Ya udah tinggalin Berarti bukan pasangan lo Berarti Enggak bisa sejalan Sama lo Kecuali lo Mau Apa namanya Kompromi Gak apa-apalah HP gue diperiksa Tapi lo jangan ngeluh Kalau gak jalanin Kalau gak akan ribet Ya itu Jadi gue ngerasa Mama Dede Sesimpel itu orang Easy going Kayak gitu Lo gak seneng sama gue Yaudah gak apa-apa Gue juga gak maksain lo Untuk seneng sama gue Dengan jawaban-jawaban gue Gue ngejawab Sesuai yang gue tau Sesuai yang Yang ada Di aturan Kalau ada yang nanya Masalah agamanya Di Al-Quran dan Hadis Kalau gak masuk di lo Ya gak apa-apa Yang penting gue udah Nyampein sesuatu Kebenaran Mama Dede gokil Mama Dede itu Menurut gue Apa namanya Guru kehidupan gue Tanpa perlu dia Ngoce Udah tau Udah tau Emang enak Hidup kayak Mama Dede Suting par Sama dia Gak pernah ada kata telat Oh gitu? Gak pernah One time gue Lo mau janjian jam berapa Nah itu kebawah sama gue Gue janjian jam 12 Jam 12 Belum jam 12 Sudah dateng Saking kebiasa Gak pernah telat Sekalipun Tapi begitu ada yang telat Dia pulang pulang aja Lo kita udah janji jam 2 nih Dia jam 2 udah dateng Jam 2 10 belum ini Pulang Ya gue pulang dah Gak mau gue nungguin Tapi yang penting dia sudah dateng Before time ya Bukan on time Tapi before time Jadi pada saat dia janjian jam 2 On time Dan sebelum Sebelum jam 2 Jam 1 lah Segala macam Untuk perjalanan Etos kerjanya juga oke Gila Untuk seorang yang umurnya Pada saat itu gue ketemu dia 57 tahun Itu gokil Etos kerjanya Udah sangat Udah sangat Udah sangat Apa ya Kalau mau mencotoh profesionalisme Ya ke dia Kan yang di Yang keliatan sama orang Adalah ketepatan waktu ya Awal-awal Kalau kita kerja sama orang Gitu ya Kalau ada tepat waktu Mungkin kesananya juga Akan lebih Lebih Enak Dan dia gak pernah telat Gak pernah gak masuk Sekali-sekalinya gak masuk Karena nyokapnya meninggal Oh Gitu Itu juga sehari Itu juga sehari Besoknya Siaran lagi Kok udah dikubur Nyokap gue Gampang gue doain Dari mana aja bisa Jadi bahasa kesar ya Gitu ya Iya Depan kamera Belakang kamera Sama aja pribadinya Sama Sama dia Gak ada Bedanya gitu Ngomong Alusnya enak Ngomong kayak begitu Lah dia Dia nyawain tenda Dia ngecat sendiri Dia ngenggiling padi Dia suka Tanaman Semua yang diomongin Di TV Ya itu yang dia lakukan Bener-bener Sehari-hari dia lakukan Jadi gue mau nanya Apa lagi Kalau menurut gue Gitu Banyak fansnya tuh Anak muda tuh Di Twitter juga banyak tuh Iya Karena kayak ini Mama yang ceplos-ceplos Tapi bener Iya Karena orang Niatnya Lagi dimarahin Karena dia memang Nadanya nada marah ya Iya Tegas sih sebenernya Kalau menurut gue Tapi karena pembawaannya Yang enak Jadi orang-orang tuh Ngerasa lagi Dengerin nyokapnya Ngomel Lagi diberi petua nyokap Lagi diberi petua nyokap Gitu Pas lagi namanya mamah Mama dede Iya Dari TV Apalagi sekarang Youtube-nya Jalan lagi nih Cik Iya Dan uploadnya Sering Sering loh Karena gue tanpa edit-edit Gue gak di-edit par Lo gak di-edit sih Gue gak di-edit sama sekali Glontor aja udah Glontor aja Begininya juga pake Apa namanya Pake Handphone Selesai Gue selipin bumper Udah Langsung Upload Kan sebenernya Yang lama kan proses Indinya Pas keproduksi Iya 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 sih Bang ngomongin gue kemarin Pake handphone doang deh Iya Sama tuh Karena yang ngerjain Satu tim Oh gitu Iya Tapi tadi gitu Kemarin Review Burger Loles Gue nonton tuh Tapi emang Gue demennya ngeliat kayak Emang Seadanya aja kan Di glontor gitu aja Karena gue gak nge-review itu Par Sebenernya cuman makan Di videoin Karena gue gak ngerti juga Ini rasanya apa Ini rasanya apa Gue antara Satu doang Ini makanan gue doyan Amang gak doyan Yang gue doyan itu Antara enak Sama enak banget Udah gitu aja Jadi gue gak Gak tau nih Wah ini bawangnya berasa Gak ngerti juga Tapi akhirnya banyak yang bilang Lu Reviewer makanan Cing Iya gak tau juga Enggak sih Banyak yang Banyak yang apa itu Yang di Depok Kemarin Iya gue ke Jadi gue tuh Saking senangnya sama Mie ayam Mie ayam ya Mie ayam Jadi gue sekarang lagi Program datengin Apa Dagangan-dagangan Ini gue subscriber gue Jadi ada yang ini Dia komen terus dateng ke Mie ayam gue Gitu Datengin lah satu Oh itu subscriber tuh Iya Gue datengin Jadi udah beberapa Subscriber yang Yang gue datengin Iya Tama Wawak Canda juga Wawak Canda juga Tante Erni ini baru Iya Tante Erni sampe Ini bini gue biasa gak dateng Ini ke dateng Google tuh subscribe Ini dong Apa namanya Cing Abdel Nama Youtube Abdelahrian Abdelahrian tuh Ega Kontennya sering di upload Mantep Seminggu lima kali Seminggu lima kali Gila kacau gak Gak segini asa Kenceng Cing Wawak Gak tapi Youtube Masih mediocre Tapi untuk lima kali sih Itu Pas banget Cing Iya Buat begininya ya Kalo kata orang-orang ya Statistiknya gitu Iya Cing gitar legendaris Masih ada Cing Gitar apa Gitar legendaris Ada yang nanya katanya Gitar legendaris Gimana nih katanya Gitarnya siapa ya Iya nih coba kita tanya nih sekarang ya Kita jawab pertanyaan dari Temen-temen Nih kita udah upload tadi Ntar sejam yang lalu Ada 363 pertanyaan Anjay banyak banget Dari Instagram doang nih Instagram doang nih 363 pertanyaan Kita gak bacain semuanya ya Pertama dari Nikita Mirjani Goblum Cing suka yang berbulu Apa botak Kata Nikita Mirjani Karena gue sering liat Niki Gue suka yang botak Niki luar biasa Berikut tadi Hans Savio Total utang Cing Abdel Sama temen kemuklis berapa Itu ada orang yang hitungin Katanya sekitar berapa ya 250 Di adegan itu Di sinetron Abdel dan temen itu Ada setiap episodenya Ada selalu Ada adegan Minjem duit Minjem duit Entah itu temen Entah itu gue Katanya udah diitung-itung Total sampai 270 juta Kemuklis Kemuklis Ada yang hitungin Ada yang hitungin Gokil ya Nih berikutnya Tuanggara Apakah pernah reuni dengan Mama Abdel Pernah-pernah Pernah ya Gue datang ke rumahnya Dalam proses wawan canda juga Jadi gue datangin ke rumahnya Ke Kelapa Gading Begitu ngomong-ngomong Dia cerita Mas Abdel Mas Temut juga pernah kesini Temen gak bilang-bilang Colokan Colokan Nih berikutnya Fikri Wah ini agak Agak teknis nih ya Biasanya kan orang Buat konten itu Untuk mencari eksistensi Dengan kapasitas Om Abdel Yang sudah terkenal Dan banyak program Apa motivasi Om Abdel Bisa tetap semangat Dan konsisten Buat bikin konten Di Instagram dan Youtube Salam dari Fikri Paski Sumsel Oh iya Fikri Gue kenal tuh Sama Fikri Sumsel itu Palembang terkenal Dengan PMP-nya Iya emang Kalau Betawi Empok-empok Pelawak begitu Kayaknya pengen nyari Lucu aja gitu ya Jadi panceran Kadang-kadang gue suka Gak tahan gitu Kalau lucu Kalau gak lucu Kan malu malah ya Gimana tuh Cing Gue bikin Konten-konten Di itu Karena Buat kreativitas itu Sama seperti Sperma Jadi pada saat Kita gak keluarin Kita pusing Lumpuk Kita pusing Gelisah Jadi Harus dikeluarin lah Kreativitas yang bisa gue lakukan Sambil senang-senang Ya Youtube sama Instagram Sejauh ini Gue bikin Youtube itu Adalah misalnya Konten gue makan Gue bikin Bikin konten itu Gimana ya jelasinnya ya Gue melakukan sesuatu Terus sekalian lah Di syuting Sekalian aja Sekalian di syuting Jadi gue melakukan itu Karena gue makan Setiap hari gue harus makan Bener Gue doyan mie ayam Gue memang makan mie ayam Setiap minggu pasti gue makan Makan mie ayam Iya Ya sekalian aja lah Di syutingin Ngobrol sama orang-orang yang unik Gue juga senang Iya Ya kalau ada yang mau Ya sekalian lah Di syutingin Di syutingin Masih dalam tahap itu Karena gue denger-dengar Ada beberapa orang Yang pada saat Lo harus berkegiatan Karena ingin bikin konten Itu yang udah bikin muak Banyak tuh Gitu kan Gue pernah denger Zawin Zawin Stand up comedian Kontennya Naik gunung Gitu Dia bilang Selama ini Dia naik gunung Terus dibikin syuting Tapi begitu dia Naik gunung Karena pengen syuting Itu udah gak dapat lagi Jadi gak seru Jadi gak seru Mungkin lo pasti Merasakan itu kan Setuju Itu lo harus Misalnya lo hobi-mobil Sepaksain beli mobil Untuk bikin Kan kan gak enak ya Mendingan memang lo pengen beli Terus di Di syutingin sekalian Bengkele syuting Bener-bener Sama yang ngobrol-ngobrol gini kan Kalau lo ngundang orang yang gak Enak ya diajak ngobrol Iya Semata-mata Supaya ada syuting kan Gak enak Ada sesuatu yang kayak dipaksakan Ada dipaksakan Nah itu Gue lakukan sekarang Itu kan gak mungkin Dilakukan di TV Kita udah dibayar Lo mau dapet apaan aja Lo harus lakuin Ya gue sih Masih sesimpel itu sih Lagi Ini apa namanya Emang nyamannya seperti ini Di sekaliannya disutingin Di sekalian disutingin Ini ada lagi nih Cing nih Banyak banget nih Nggak ada teman nih Dari Rintro DNT Cing pernah dimintain nomor telepon gak Sama ibu pengajian Habis beres syuting Mama dan na Sering Gue kasih nomor manajer gue Biar dia yang Biar dia yang buras Dari Hanan Sabila Kenapa ya lawakan Cing Apdel Bisa masuk ke berbagai kalangan Mulai anak muda Bapak-bapak berdasi Sampai ibu berhijab Kenapa tuh Kata yang Nganggep gue lucu Kata yang nganggep Gue gak lucu apaan Lo garing Riset kali Cing Riset juga Karena kan gue Akhirnya secara kebetulan Gue berada di berbagai macam kalangan Begitu awal Dari penyiar radio Dengan segmentasi yang jelas Di situnya Begitu gue masuk ke TV Di dunia komedi Republik BBM Itu yang nonton jelas Terus masuk ke Mama dan AA Gue jelas tuh Stand up komedian Lebih ke muda-muda Iya gitu Jadi mungkin karena Memang gue Beradaptasi Berkompromi dengan Situasi yang ada Karena kalau kita gak Kompromi Sulit juga Pak hidup Untuk seorang Kayak pelawak Konten kreator Itu harus kayak gitu Cing Iya harus ada kompromi Kecuali memang idealisme Lo bisa dijual Gitu Idealisme lo bisa dijual Ya itu enak Gitu Tapi pada satu titik Memang harus ada kompromi Betul Ada pekerjaan-pekerjaan Yang Yang kayaknya Enggak gue banget Tapi harus dilakuin Harus dilakuin Karena gue butuh hidup Hidup tuh Butuh uang Gue pernah jadi Ini par Badut Minyak telon Hah? Badut minyak telon? Jadi gue dipakein Pakaian Botol minyak telon Dibikin botol Kayak badut OPPO gitu Iya Di mana Cing PRJ? Di Ini Indosiar Indosiar Emang ini Jadi ceritanya begini Jadi ada acara nih Ada Ada acara Terus ada Acara yang Men-sponsori minyak telon Terus ada quiznya Ada quiznya Tapi pakaian badut Ya gitu Pakaian badut Ya udahlah butuh duit Yang dulunya kayaknya Enggak bakal gue lakuin Jadi Dibikin botol Terus ada bolongannya Itu muka gue Diputihin Gala macam Terus tangan lah gitu Kerjaan gue Kasih-kasih tebak-tebakan lucu Shootingnya Misa kok Del Shootingnya Misa sama si Teka-tekinya Oke shootingnya Misa 13 episode waktu itu Udah Del Sudah shooting Terus Kliennya maunya Pas lagi quiz Lo ada tuh disitu Del Gue diam Udah shooting itu Shooting quiznya gue juga dateng Terus Salah satu Item dari Acara itu Adalah Bagiin paket-paket minyak telon Ke puskesmas Kliennya maunya Gua disebut itu om telon Yang ngasihin om telon Jadi gua pakaian balut ke puskesmas Puskesmas Parah aduh Tahun 2006-2003 Awal-awal Itu udah mama dede Oh udah mama dede Udah mama dede Makanya produsernya tuh berantem Lo gila Dia acara pagi Nemenin mama dede Siangnya jadi om telon Lo merusak acara gue Lo katanya gitu Pagi Gue inget banget Itu kurang aja Si Nopal Namanya Nopal Gue inget banget Yang ngasih Produsernya Oke berikutnya Godul Mau tanya dong hal terbaik Bersama temen tuh apa sih Apa yang Pertanyaan sulit ya Gak sayang baik Hal yang paling baik itu apa ya Kalau sama temen Gue suka temen itu Adalah selera Apa namanya Tes komedinya itu gue banget Nyambung Nyambung banget Jadi apapun Pada saat sama temen Gue tuh selalu merasa terhibur Apapun yang dilakukan Gue tuh merasa Dia lagi ngelawak Di depan gue gitu Di luar masa yang Satu setengah tahun itu Gue isinya ketawa mulu Kalau sama dia Karena dia emang lucu banget Lucu banget Selucu-lucunya orang Menurut gue Dia gitu Kehidupan Kehidupan Apa Kehidupan Off airnya pun Lucu Nih Pernah naik mobil sama gue nih Dan ngelepon nih Sama pacarnya waktu itu Marah-marah nih Nih Dia nyebut dirinya Abangnya Ini Abang masih ngomong Baik-baik nih Sama kamu nih Gue dengerin lagi Mau kamu Abang bikin nangis Bilang Kalau Mau abang bikin nangis Nanti abang ceritain Bawang merah Bawang putih Lagi berantem Hadapan Yang dipilih Kisah sedihnya Bawang merah Bawang putih Bukan yang lain Kocak emang Kocak ya Kok dia Dia kocak Itu yang minyam duit sama gue Ya kalau mau pake-pake Kan itu jadi ketawa ya Jadi ngasih akhirnya Dia kocak ya Kocak terus Berikutnya Twitter ada Ada 292 pertanyaan Itu banyak karena lo paru Bukan karena gue Kayaknya semua Ini juga banyak Emang Kemarinya ada yang cuma cuma dikit juga Cing Nih katanya nih Cing ada Dari abang di Cing ada niatan invest Ke bubur palapa gak Cing Biar cabangnya banyak Gak mau sih pak Darko itu Buka cabang dia gak mau Gak mau Gak usah buka cabang Gue geser dikit dari sini juga Gue gak mau Cing Gitu Gitu Karena gak tau apa ya Kepercayaan atau gimana ya Orang dagang itu Biarpun pindah Cuman geser 1 meter 2 meter Itu Hoki nya lain Benar Ada kepercayaan gitu Ada kepercayaan itu Dia pernah nih Jalanannya lagi dibersihin tuh Pas di depannya itu Ada galian Dia itu pindah cuman di depannya Di seberang Jadi dia Ini jalanan Dia disini Terus dia harus pindah ke sini Keseberangnya Keseberang Merosot 70% 70% 70% Omsetnya Di situ-situ juga Cuma pindah tempat Gitu Emang ya Hoki-hoki ya Makanya lu jangan pindah-pindah itu loles Sini aja deh Buat yang punya tanah Sempatan naikin harga itu Biar hoki-hoki ya Nih berikutnya nih Dari Lamer Dranger Ada pressure gak sih Awalnya selalu berhadapan Dengan Mbak Fitri Tiba-tiba berhadapan Sama Mamah Dede Mbak Fitri itu siapa? Mbak Fitri itu Salah satu Tokoh di Abdul dan Temon Ini apa? Fifee Oh Fifee Sara Fifee itu Fifee itu seksi-seksi Gue dapet Abdul Temon itu setelah Mamah dan AA Jadi Mamah dan AA duluan gue Oh baru ketemu si Fifee Baru ketemu produksi itu Maka dia yang bikin salah satu Mamah Dede kesel itu adalah gue menerima job sinetron itu Karena isinya memang cewek-ceweknya itu gokil-gokil Puyang ya? Puyang Puyang gitu Temen gimana tuh kalau syuting? Mimi Sater Selama ini ngeliat cewek-cewek wah ya Dari jauh wah pas itu diketin Ini ngeliat cewek wah-wah gitu Jadi bingung Jadi bingung gitu Puyang itu ya? Puyang Puyang orang Mamah Dede hanya kesel Ngapain sih lo Del? Oh sebetul kombelin tuh Iya Lo kenapa gak cari yang lain? Ya nyari sih nyari Tapi kan yang ngasih itu Iya Itu Iya salah satu yang bikin sebel itu sih Abdel Temon season baru kapan keluar Cing? Emang mau ada lagi? Pernah ada Jadi Waktu Musim-musimnya Reborn Ada WarCop Reborn Abdel Temon ada Tapi Riran Bukan Reborn Episode yang dulu dong Iya Pernah bikin Beberapa waktu lain Cuman dapet 7 episode Udah gak Udah gak Udah gak apa ya Udah gak Dapet lagi feelnya mungkin ya Gitu ya Gak kayak dulu gitu ya Udah gak kayak dulu lah Iya Udah sempet bikin Tapi 7 episode bungkus sekarang Gak bagus Nih berikutnya Nama aslinya Cing Abdel Emang beneran Abdel Kalau kata Kok Cing Atau nama Panggung aja Abdel Nama gue Abdel Nah harian Namanya Abdel Oh beneran Abdel Beneran Gue udah Cukup pede dengan nama gue Namanya agak aneh-aneh dikit Iya Abdel Biasa kan Abdel Abdel Keluarga Bokap nyokap gue tuh Nama tuh cukup unik Gue misalnya Abdel orang-orang Biasanya kan Abdul Gue dinamain Abdel Terus ada kakak gue Orang biasanya Desi Dia dinamain Disa Terus ada Rita Adek gue namanya Reta Ada ya satu Yang Kayaknya pasaran Kakak gue yang nomor 3 itu Namanya May Tapi lahirnya Juni Unik ya Biasanya May Ini May lahirnya Juni Oke ini banyak banget sih Cing Udah banyak banget yang kita jawab dari tadi Cing Abdel Oh ini ada nih Elmar Kovan Cing Abdel Comeback sama Temon sih Di Youtube Bikin parodi lagu Lagike Atau Siskom lagi Lagu apa tuh Cing? Kan gue sama Temon itu yang gue bilang sama si Tadi Sama Moody Gue bikin ATM itu Kerjanya itu memparodikan lagu Bikin Apa namanya Musik humor gitu Entah itu nyambung-nyambungin lagu Entah itu Apa namanya Ganti-ganti lirik Tapi kan itu perlu intens ketemu Sedangkan kita bertiga tuh udah jarang ketemu Kayaknya hanya bisa dipersatukan dengan kerjaan Kalau ada kerjaan baru kita bersatu Tapi untuk ngumpul lagi bertiga tanpa ada apa-apa Kayaknya udah sulit Iya Masih-masih udah punya kehidupan juga ya Kehidupan masing-masing gitu Jadi Kayaknya agak sulit lah Kalau kayak gitu Kecuali udah ada yang mau ngasih kerjaan Mau ngasih kerjaan gak? Buat ketemu Baru dibikin Jadi Cing Terima kasih Cing Sama-sama Udah apa namanya Main-main di Youtube kita di Cing ya Sama-sama Terima kasih buat semua yang udah nonton kali ini Sekali lagi sukses buat Cing Abdel Kare-kare terus Segala macem Sehat-sehat terus Cing Amin Amin Dan buat semua Sekali lagi terima kasih yang udah nonton Ngobrak kali ini Sampai jumpa di episode berikutnya Gok Farah mempamit Salam kejumpul 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 Bye Banyak nanyain temen Temen gimana ya bang? Temen lagi sibuk dia Sibuk nyari job Bukan sibuk karena job ya? Sama Barang gue lagi sibuk nganggur ini